bisa pas api disiksa malaikat surat tabarok muncul menjilmah sebagai seseorang kalau kamu menyiksa orang ini berarti nyeksa saya terus kata malaikat anti minkalamillah ya rujuknya memang perempuan karena surah surah itu dari muanat karena ada taknya anti minkalamillah kamu ini termasuk kalamuwa wana akrohumu saat tadi tentu aku nggak berani menyiksa kamu terus kata terus berdebat-berdebat kata malaikat ini orang nggak bener ini orang fasek saya harus mengukuli dia kata surat tabarok saat fasek-faseknya aku ngerti ini enak nyeksa dikne nyeksa aku bismillahirrahmanirrahim ini saya baca tafsir Ibnu kafir Jus sekawan halaman 365 oke tetos tafsir Ibnu kasir halaman 365 Jus sekawan kalah imamu Ahmad haddathana hajjad bin muhammad wa binu ca'far kalah haddathana syu'bah an'kotadah an'abbas an'abhi hurairah an'rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kalah dawasawa rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna suratan saat temenai surat fil qur'anin dalam qur'an salasina kan yaiku telungpullah apa ini ayatan ayatnya ku syafa'at iku syafa'at itu nyafa'at apa surah fil qur'an ni sahibiha kedua wongkang duweni surah singapal surah hatta hu fira siga dan sepura sobolahu kedua sahibi surah sobolahu li sahibi surah gini ku maksuti rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ayat utawi surat sallallahu alaihi wasallam peruangiratlahu inghadal haddith sobo ahli sunan al-arba'ah sobo ahli sunan al-arba'ah min haddith sisu'bah dhabi waqa'ala timidhiuhada hadithun hassanun waqa'trawal hafidh ibna as-sakir fitarikhi fitar jamati ahmad bin nasur bin ziyad pun kalau wajah langsung mulia anizuri ananas bin malik kola kola rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna rojulan saat menewong lanang miman sangking kong keanakang ono sopaman ikub lagum sederungi sirokabah ikumata kapudut sopo rojul waalaih salanora ono ikuma'ahu setani rojul musya'un perkorong ming kitabillah sangking kitabillah illa tabarokah ketuali surat tabarokah malam mawudi'ah maka semangsa ini dan salikna sopo rojul fi khufratihi dalam kuburani rojul atau maka teka yang rojul sopo almalaku malaikat pasarat maka maju maju yang frontal yang mengharap ini surah apa asuratu surah fi wajihi dalam wajahi rojul atau fi wajihi yang dalam wajahi almalak fi wajihi dalam wajahi almalak sopo almalak almalak li surah tita barok ini ngayi mu'annas innaki ming kitabillah innaki saktamani sirok ming kitabillah sangking kitabillah waanawta inksun yu akrohu iku rasna inksun musya'ataki yang ngaila ikuwe wa inilan saktamani inksun la amnikura miliki inksun laki mareng sirok walalah hulanora mareng hadar rojul wala linafsidur wala nafa fa'in aroti mongkau lamun ngarepno sirok hada ingiki bihi fantoliki mongkau buddha lana sirok ila robbi tabarok wa ta'ala fa'sfa'ilah mongkau nyafa'ati sirok surat tabarok lahu li hadar rojul fatan toliku mongkau buddha lana sopo rojul ila robbi mareng allah ta'ala fatakulu mongkau dawa sopo surat surat tabarok ya robbi innna fulanan amida innna fulanan saktamani fulan amida wunejo sopo fulan ilaya mareng insun mimba ini kita biga sangking sekian tulisan-tulisan kitabillah mongkau belajar sopo fulan ini ingingsun wa ta'ala lana maca sopo fulan ini ingingsun afatukhriku hu anta mongkau ngobong panjeningan huling fulan anta panjeningan binari kelawan rokok wa ta'ala lana maca sopo panjeningan huling fulan wa ta'ala lana maca ingingsun fi jaufi ing dalem jiruni fulan fa'ing kunta mongkau laman sopo panjeningan fa'ilandat sing lampai penyiksaan mongkau ngobong kono at-takzib bihi bifulan fa'ing kuni mongkau kulaturi menghabus panjeningan inng sun ming kita bika sangking catatan kitab ke panjeningan Faya kulu mongkodawwa sopawah ala aroki wadopti Atau ghodibti Fata kulu wahak koli an-agdibah Wahak kola nyatoli ke diingsun apa an-agdibah Yantung muring-muring somba insun Faya kulu mongkodawwa sopawah ta'ala Idhabi fakot wahab suhu laka Idhabi buddhala siroh fakot wahab tu Mongkod temen-temen ngeke insun huing rojul Laki maring siroh Wasyafak tuki lan ngeke isafat Kun ki ing siroh surat fi hifirrojul Dasniki kalau terangakan Tentu masyur sekali Di antara yang difahami semua ulama Bahwa Quran itu bisa mensafaati Masyur sekali bahwa Quran itu bisa mensafaati Bahkan safatnya Quran itu Bedanya dengan safatnya Nabi adalah Safatul Quran ini menghalau Atau menghadang orang biar gak sampai Kena adab Tapi kalau safatnya selain Quran Itu yang sudah kena adab Diambil dari adab itu Nah Dalu ini kalau kepingin matur Tengjengkan sedanten Karena ini kilami sekali saya kaji Bahwa Malaikat Malaikat Sinten Maun Itu juga kena konstitusi aturan fekih Jadi kalau kita sebagai manusia Wajib menghormati orang hafal Quran Enggak boleh nyadui orang hafal Quran Enggak boleh ngidoni orang hafal Quran Maka malaikat juga kena aturan yang sama Karena dia Malaikat ini termasuk Makhluk yang mukallaf Makhluk yang kena tatanan Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dawoh Surat Tabarok disebut Al-Munjiyah Al-Waqiyyah Surat yang bisa menyelamatkan Yang hafal dari siksa kubur Wah singkat cerita Ada orang itu fasek Mungkin ya layak disiksa Pas sampai disiksa malaikat Surat Tabarok muncul menjilma Sebagai seseorang Kalau kamu menyiksa orang ini Berarti nyiksa saya Terus kata malaikat Anti min kalamillah Ya rujuknya memang perempuan Karena surah Surah itu dari Mu'annas Karena ada taknya Anti min kalamillah Kamu ini termasuk kalamu Wana akrohu musa'ataki Tentu aku gak berani menyiksa kamu Terus kata Terus berdebat-berdebat Kata malaikat Ini orang gak benar Ini orang fasek Saya harus mukuli dia Kata Surat Tabarok Fasek-fasek Aku itu menghati ini Yang nak nyiksa dikni Nyiksa aku Wahnya debat Karena gak ada Mahkamah Konstitusi Terus soal hasil Terus malaikat bilang gini Ya sudah kita lapor Kepada Allah SWT Lapor Akhirnya surat itu Surat Tabarok ini Cerita ke Allah Ya Allah Ini orang Setiap kali datang ke saya Dari sekian surat-surat Yang ada di Quran Orang ini milih saya Yang dibelajari ya saya Yang dihafalkan juga saya Ini kata Surat Tabarok Kepada Allah Jika orang ini hafal saya Tidak ngefek ke dia Untuk tidak disiksa Maka mendingan saya Tidak termasuk kitabika Saya tidak termasuk Quran saja Jadi Quran Orang bisa nyafati Terus kata Allah Loh kok emosi Ya harus emosi dong Kusti Masa jadi Quran Kok gak bisa nyafati Saya ngapal Terus kata Allah Aman Makanya terus banyak orang Ngapalkan surat Tabarok Ini sekaligus ijazah Untuk meradam kemarahan Malaikat Apal surat Tabarok Syukur-syukur Apal 114 surat Malaikat Sinten Maun Pun kena Cukup apal tabarok Sehingga Adatnya orang-orang Jawa Selain apal yasin Itu apal tabarok Nah saya itu lama sekali Mempelajari bab ini Ternyata diantara Pokoknya itu satu Karena malaikat itu Kena aturan feke Gak imut gak Malaikat itu juga Kena aturan feke Jika orang hafal Quran itu Haram disadui Kita haram menghinakan Maka malaikat juga Kena aturan Tidak boleh menghinakan Orang yang hafal Quran Dan Alhamdulillah Di banyak suratul hadis Hafal Quran itu Maksudnya tidak harus Hapal semuanya Orang boleh hanya Hafal tabarok Boleh hanya Hafal wakiah Itu kalau kamu Hafal betul Surat ini juga Bisa berdiri sendiri Mensahfati anda Kayak ini surat tabarok Beliau matur Kepada Allah SWT Redaksinya gini Inna fulanan Amida ilayya Min baini kitabiga Fata'al Lamani Wata'alani Jadi dari sekian surat Yang ada di Quran Orang ini selalu Milih saya ya Allah Jadi Gampangannya surat tabarok Saya diprioritaskan Orang ini Kok saya dingin-dingin Saja ketika mau Dengan siksa Ini gak fair Apa gunanya Saya sebagai kalam Wah Sebagai kalam Muka Kemudian gak Efek kepada orang ini Akhirnya Hasil Sama Allah Surat tabarok Diberi hak syafaat Makanya Akhirnya semua Ulama Ijma Yang bisa Mensafaati Itu adalah Satu Quran Dua Rasulullah Sallallahu Alihi Wasallam Ketiga Orang-orang Soleh Dan seterusnya Tapi yang penting Dari ngaji ini Adalah Bahwa Malaikat itu Kena konstitusi Makanya Saya punya Ijazah untuk Jenengan Malaikat itu Bisa diteror Sampai tenang saja Malaikat itu Bisa diteror Bisa dibully Masyur itu Dicirita Nurul Julam Sekarangannya Senawawi Sayyidina Ali Sayyidina Ali Yang bahannya Habib Ali Sayyidina Ali Bin Abi Talib Ya jadi Rasulullah Kita tahu Punya menantu Yang top Alim Alamah Namanya Sayyidina Sayyidina Ali Menusuh Jadi Saya ingin Ruh Umar Di Berkauh Mangkal Saya tidak Saya ingin Saya ingin Saya ingin Saya ingin Ruh Umar Saya ingin Saya ingin Saya ingin Saya ingin Saya ingin Sayyidina Ali Ketika Umar Wafat Beliau berdoa Ya Allah Saya beri Kasaf Supaya Ngerti Umar Yang meletih Ini Yang Yang Disentai Wani Gak Nyentak Mungkar Nagir Itu Tujuannya Karena Sayyidina Ali Itu Orang Yang Luar Biasa Hasil Dituruti Pengeran Kasah Wasok Melihat Mungkar Nagir Datang Itu Matanya Kalkidril Kayak Panci Mengangai Seru Umar Baru Bangun Dari Kubur Sayyidina Ali Sebenarnya Ingin Melihat Kalahnya Umar Sebenarnya Ingin Melihat Kalahnya Umar Ternyata Umar Tersinggung Langsung Berdiri Hei Malaikat Kamu Harus Punya Akhlak Kamu Tahu Saya Siapa Saya Ini Temannya Kekasihnya Allah Yang Dihadalkan Temannya Bukan Dia Jadi Boleh Kamu Tahu Saya Ini Temannya Kekasihnya Tuhan Kekasihnya Allah Kancana Nabi Muhammad Itu Panik Mungkar Nabi Panik Terus Mata Ya Allah Ini Ada Orang Yang Saya Teror Malah Saya Diteror Siapa Dia Umar Temannya Kekasih Muka Kata Allah Semenjak Itu Terus Mungkar Nabi Tapi Sayyidina Ali Gagal Melihat Umar Kalah Umar Kali Kalah Jadi Ada Sekian Cara Untuk Untuk Apa ya Kalau dibahasakan Untuk Merdam Malikat Masjur Ada Ulama Alim Alamah Pekerjaannya Mengajar Tauhid Mengajar Tauhid Mungkin Tauhid Primbon Sampai Tauhid Apa Ketika Meninggal Sama Malikat Masih Ditanya Merebuka Manabuka Dan Seterusnya Imam Malik Datang He Malikat Ini Guru Tauhid Sa'uri Mulang Tauhid Kira Tauhid Ya sudah Sudah Tanya Jadi Cerita Seperti Ini Mungkin Orang Lain Boleh Tidak Percaya Tapi Itu Mudawan Dibukukan Di Beberapa Kitab Dan Saya Percaya Itu Karena Secara Umum Kaedahnya Adalah Tetap Lahum Busro Fil Hayati Dunya Fil Akhir Hanya Kalau Wali Itu Ngalami Ketakutan Ketemu Mung Karena Berarti Dia Tidak Punya Busro Fil Akhir Padahal Para Wali Punya Busro Mendapatkan Gembira Di Dunia Juga Mendapatkan Gembira Di Akhir Artinya Kalau Para Wali Ngalami Ditanya Mungkarnakir Setu Akut Apa Mereka Bayang Kepuyah Puyah Itu Rahul Humul Busro Jadi Ini Mereka Nanti Kalau Ditanya Mungkarnakir Merebuka Saya Guru Tauhid Ngajar Di Kutsiah Kelas 6 Harus Saya Kalau Ditanya Juga Saya Guru Minhajul Abidin Ngajar Di Habib Bali Minhajul Talibin Harus Jelas Kalau Pak Najib Lebih Gampang Ketua Menoro Lebih Gampang Lagi Enggak Bapak Kalau Karena Malaikat Itu Ternyata Mukallaf Mukallaf Kena Aturan Hukum Enggak Boleh Dia Selonang Selonang Kena Aturan Hukum Makanya Allah Tidak Menyiksa Hati Yang Ada Di Quran Kalau Orang Hafal Quran Sampai Mati Artinya Dia Membawa Quran Dan Artinya Apa Malikat Kena Aturan Tidak Boleh Melecehkan Orang Yang Membawa Al-Quran Sehingga Surat Tabarak Tidak Terima Ini Orang Ini Hafal Saya Kalau Kamu Mukul Dia Kena Saya Tapi Ini Orang Fasek Tapi Saya Di Situ Kalau Mukul Dia Kena Saya Akhirnya Kompromi Konsultasi Allah Akhirnya Barakaya Surat Allah Mungkin-mungkin Buat Nanti tes Malih Nanti tes Malih Lirak Lirak Lirukus Ripet Tapi Saya Percaya Itu Saya Tidak Bisa Bayangkan Ketika Quran Disifati Rasulullah Sallallahu Sallam Bahwa Quran Itu Safa' Memberi Safa'at Kemudian Itu Tidak Ngefek Saya Itu Keberatan Sekali Begitu Juga Apalagi Misalnya Rasulullah Disifati Akrabin Nas Ahab Bin Kemudian Tidak Ngefek Bisa Memberi Safa'at Itu Tidak Fair Pasti Orang-orang Dekatnya Allah Ini Bisa Memberi Nuboh Safa'at Karena Status Kedekatannya Rasulullah Sallallahu Sallam Diantaranya Adalah Hak Memberi Nuboh Safa'at Karena Malikat Yang Semuanya Kena Konstitusi Saya Punya Kitab Sarahnya Bukhari Banyak Saya Punya Itu Diantaranya Riwayat Dari Ahlul Bet Dari Sayyid Ali Zienel Abidin Anil Hussein An Abihi An Rasulillah Sallallahu Sallam Itu Riwayatnya Adalah Ketika Nanti Di Mahsar Ketika Nanti Di Mahsar Itu Ya Tidak Usah Kamu Bayangkan Karena Ini Bila Kevin Walam Hissorin Itu Nabi Diantara Jibril Dan Allah Kemudian Tentu Yang Akan Masuk Surga Orang-orang Yang Sudah Jelas Surganya Para Nabi Para Wali Para Haba Para Orang-orang Pilihan Itu Jelas Surganya Tapi Apa Yang Terjadi Allah Itu Ya Tentu Allah Yang Mahatau Sudah Sangat Itu Nabi Usulnya Itu Hanya Satu Air Robi Saya Masih Apal Tak Apalkan Karena Ini Tak Tak Pakai Senjata Untuk Ketemu Para Malaikat Bukan Ya Robi Kalimatnya Air Robi Air Robi Ibadu Ka Abadu Ka Fi Atrofil Arti Logusti Yang Nyembah Jenengan Bukan Hanya Orang Kudus Bukan Orang Menorot Bukan Madrasah Madrasah Elik Bukan Sekolah Sekolah Anggulun Banyak Orang Yang Di Tengah Hutan Banyak Orang Yang Kerja Di Korea Juga Nyembah Jenengan Banyak Orang Dengan Segala Kemiskin Tidak Yang Nyen Tidak Hanya Orang Main Stream Yang Nyembah Jenengan Akhirnya Allah Ini Terus Nyari Orang Orang Yang Tidak Jelas Alamat Tidak Jelas Status Tapi Hatinya Hanya Masih Nyembah Ini Termasuk Berkah Dari Rahmat Rasulullah Jadi Nanti Yang Jelas Tentu Akan Dapat Surga Karena Posisinya Jelas Yang Tidak Jelas Diusulkan Sama Rasulullah Itu Luar Biasa Saya Pernah Ke Korea Itu Haru Karena Disana Ada Yasinan Ada Dibaan Padahal Kerja Di Negara Ateis Itu Kalau Mereka Sholat Itu Nyuri Waktu Makan Sholat Di Kamar Mandi Ya Jangan Bayangkan Kamar Mandinya Kayak Disini Yang Sempit Kamar Mandi Di Kota Kota Itu Mungkin Lebih Bagus Dibang Kamar Tidak Jenengan Kayak Di hotel Itu Kan Kalau Santri Sang Sang Sangking Mewahnya Jadi Bisa Kadang Ada Tanya Masa Kamar Mandi Kamar Mandimu Ini Kamar Mandi Ya Sering Dia Tanya Saya Itu Sholat Sah Sah Terus Dan Itu Yang Nanti Diusulkan Rasulullah Sallallahu Aliyah Sallam Di Luar Orang Orang Yang Main Stream Itu Ya Allah Banyak Orang Yang Menyembah Jenengan Saya Itu Pernah Nangis Ketika Di Bandara Jakarta Ketemu Orang Wireng Serai Melarat Jelas Melarat Wireng Ini Ketemu Saya Cium Tangan Gose Ini Habis Dari Selandia Baru Kerjanya Dia Itu Ikut Mancing Ikan Tunai Di Selandia Kalau Saya Di Tengah Laut Sampai Dua Bulan Hiburan Saya Hanya Ngaji Jenengan Lewat Youtube Coba Orang Di Tengah Laut Ngaji Jadi Ini Umat Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Mereka Kulau Menyakin Saja Terhadap Safaat Nya Quran Karena Semua Malaikat Itu Kena Aturan Di Antara Aturannya Adalah Tidak Boleh Menyiksa Orang Yang Di Hatinya Ada Al Quran Karena Allah Tidak Akan Menyiksa Hati Yang Ada Di Quran Yang Ada Quran Sehingga Temeriki Jelas Ini Kiriwayat Sangking Ibnu Kasir Apalagi Ini Didawahkan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Bahwa Surat Tabarok Adalah Disebut Munjiyah Penyelamat Juga Disebut Wakiyah Penjaga Lalu Biasanya Orang-orang Yang Tidak Percaya Safaat Itu Pertanyaannya Adalah Kan Manusia Manusia Itu Hanya Bisa Membawa Bekal Apa Yang Pernah Dilakukan Itu Dijawab Oleh Ulama Ulama Kita Ahli Sunnah Wal Jamaah Entah Perlu Ditambah Anah Dia Bisa Saya Saya Kata Banyak Termasuk Pengurus PBNU Tapi Saya Tetap Tidak Pati Srek Kalau Ahli Sunnah Ahli Suna Saja Tidak Usah Ditambah Anah Dia Karena Nanti Malah Tidak Global ini ahli sunnah kok lokal ini jadi ribet ya tapi kalau kita di Indonesia ya ditambah aneh dia gak apa-apa karena mau gak mau memang apa ya dalam hal ikramus sohabah mungkin kita dengan wahabi itu sama-sama ikramus sohabah tapi dalam hal percaya wasilah kita ini ada miripnya dengan siah karena siah percaya wasilah tapi dalam bab ikramu kulis sohabah beda kita dengan siah ada sohabat yang dirumati ada yang enggak akhirnya terus kita karena itu terus bikin ahli sunnah anak dia karena wahabi itu ahli sunnah tapi percaya gak percaya wasilah ya katanya gitu kata para pakar-pakar saya sendiri hanya miripkan saya gak punya kepentingan untuk analisis itu karena pertanyaan di kuburan itu ya gampang nanti marah buka, waman nabi buka itu gampang lah tapi ada QNO juga ada nanti pertanyaannya wama jam iya tukah waduh ribet lama-lama wama khis buka partai kamu apa ribet kan kalau semua orang kreasi nambahin malah ribet kan tapi lewat ngaji ini saya pastikan bahwa apa surat tabarak itu luar biasa terus saya teruskan jadi ada surat di quran yang mati-matian membela yang hafal sampai surat itu memasukkan orang itu ke surga yaitu tabarak kuburan dia gak ngira kali itu kuburan ternyata disitu ada orang sohibul kobri ini baca surat tabarak baca surat tabarak kemudian peristiwa itu dilaporkan ke rosulullah jawabnya nabi apa memang surat tabarak itu almani'ah yang bisa menenghalau atau menolak azab terus hialmunjiyah memang surat tabarak itu menyelamatkan tunjihi min azabil kobri akan menyelamatkan orang itu dari siksa kubur ikut ke sekolah karena keramatnya surat tabarak seperti itu kata nabi pakai lam taukit yakti seneng ingsun karena keramatnya surat tabarak seperti itu saya ingin saya suka kalau semua umat saya itu hafal itu alhamdulillah barokannya didian para kiai para guru hampir semua kita ini hafal surat tabarak daripada yang kampanye harus hafal Quran semua ya sudah lah ini almesur laskutubil ma'sur atau malayudrokukulluh layudrokukulluh jadi saya itu punya santri orang Sulawesi itu dulu guru gitar santri di Jogja dia dulu sekolah kesenian di Jogja itu jadi guru gitar saya ini kan saya sama dengan Pak Najib masuk ngaramkan gitar mau tak haramkan kok ragim ngaji malah ribet tak halal ngomong gitar tak halal semenengah ya semenengah ya saya ini rubah pun sekarang jawabannya semenengah ya tak kok kadang main gitar hukum IP kurang pegawian halal tak haram kurang pegawian halal tak haram tak kok ribet tapi yang unik dari itu apa tiap tahun datang ke saya setor surat tabarak kadang ya setor lima ayat dua puluh ayat sampai kadang naik pesawat dari Sulawesi gara-gara ngaji saya sudah lagus semenengah aman jadi aku yang doanya main gitar saya enakku gak apal tabarak bahaya dia ngapalkan apal betul sekarang kemarin setornya katem ya hanya untuk ngelawan malekat saja untuk ngelawan malekat saya kok tertarik nah yang repot saya saya kiainya ngajarkan itu tapi lupa ngajarkan haramnya yang gitu-gitu wah ya ribet ya sudah lah nanti biar jurusi Allah swanahu wa ta'ala sudah itu sudah karena jadi kia itu repot saya pernah tanggal 1 sawal itu punya temen zaman di sarang jarang ke saya tanggal 1 sawal kecuali pas itu ternyata datang itu karena temen saya semakan senior saya kalau mau ngejajah saya terus aku enak jadi kia yang hati-hati ojok gemanda lel sehingga orang yang lakon dia itu datang ke saya berarti tanggal 2 tanggal 2 tanggal 2 sore dia itu pas idul fitri itu pidato man soma romaton wa adba'ahu sitan bin syawal faka'an nama soma darokullah itu orang luku-luku poso bareng tanggal lororo pas mandek nir-nir rokokan terus orang luku-luku wah rugi aku poso jadi semuanya yang poso 6 hari itu mengikuti kia itu ternyata pas disuani pas rokokan rugi aku menurut jenengan tak menurut poso jubil jenengan kak aku yang menurut ini lelau pokoknya dalil menurut barang lelau orang lakoni makanya ini hati-hati para kia ini dalil yang lakoni rosa nak khutba'it rosa cerita poso 6 hari di ciri orang ya cerita orang berposo dosa di sepura insyaallah yang gampang-gampang saja nak dulan yang goni orang awan-awan dosa gaguh nak dulan sombong kegelam silatur makanya ngomong yang umum-umum saja jangan dalil poso nama apa hari itu sekali ada yang nganut ternyata kamu gak gak bisa wah itu repot ya jadi saya berharap sekali apa keyakinan guru-guru kita bahwa Al-Quran mensafa'ati itu kita terima kita terima kita bukan sekedar terima karena itu dawe guru enggak tapi satu bayina yaitu logikanya adalah malaikat itu mukallaf mukallaf itu kena aturan hukum jika manusia kena aturan hukum harus menghormati orang hafal Quran maka malaikat juga kena aturan yang sama itu harus menghormati yang hafal Quran jadi boleh nanti ketemu malaikat mukarnagir sertifikat ikrok hatam kiro ati hatam syahadah saya hafid terbaik ya supaya dia enggak sembarangan nyaksa kita aku yakin mesti kawan yakin jajal tapi sama matur oh jok tes tahu karena sekali dites mumpulat jadi ini jelas dawe nabi ketika cerita keramatnya surat tabarok dawe nabi lawadid du'an hafi kolbikul insani minumati wakot rawa hadal hadith abdu binuh humed musnadihi di'ab satu min halda faqala ada yang cerita lebih detail di riwayat itu fa'innaha al-munjiyah wal mujadilah tujadilu autukhasimu yawmalkiyamah indah robbih liqo iri'iha nah ini lebih gampang lagi surat tabarok itu mati matian bela yang baca semoga riwayat ini yang benar bukan liqafi liha tapi liqo ri'iha sama milih riwayat yang hafal apa yang baca baca apa hafal baca apa hafal korupsi jadi ada riwayat itu tujadilu autukhasimu yawmalkiyamah indah robbih liqo ri'iha bagi yang baca tidak harus hafal jadi surat ini akan mati matian bela yang membaca tadi kan riwayatnya hafal jadi saya terjemah hafal terus akhir-akhir ada diskon cukup baca ini tak genti karena ini demi jenengan tak cari riwayat paling gampang sebetulnya ini tidak etis kayak ilmu pesanan tapi ya sudah memang ada riwayat apa liqo ri'iha akhirnya nabi lagi-lagi menutup dawe lawadid tu anaha fikol bikuli insani min umati saya suka lawadid tu itu pakai lam litaukit lawadid tu anaha fikol bikuli insani min umati tapi saya suka sekali kalau itu ada di hati semua umatku artinya gini dari sekian riwayat sebetulnya itu kuat riwayat yang hafal karena nabi selalu menutup dengan ngendikan saya suka kalau itu ada di hati selalu ada di hati itu artinya hafal apa baca hafal apa baca ya berarti hafal ini yang hafal taburak berapa semua hafal semua aman berarti jadi kalau Kulonu Gada kita banyak tentang usul fekih sebetulnya kepentingan saya itu bukan masalah usul fekihnya tapi kepentingan bahwa konstitusi ilmu saya ulang lagi apa konstitusi ilmu yang difahami ulama umati rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ternyata Allah itu bangga sekali dengan para malaikat makanya kamu harus ngaji usul fekih ngaji fekih ngaji apa saja karena malaikat itu tidak bisa mikir yang bisa mikir itu jeneng sehingga ketika presentasi coro bahasa sekarang termasuk keramatnya imam amudi itu ada cerita ini ada di neilul makmul kalangannya semahfud atur musih imam amudi itu ulama top tapi dia ngajarnya matematika jadi ulama tidak mengajar ta'ofed tidak mengajar tareh tidak mengajar pesolatan tapi mengajar matematika akhirnya tapi di hatinya ini makanya ulama itu punya sirri asrorihim al-fatihah itu di hatinya itu menurut dia ilmu paling efektif untuk menjelaskan logika ta'ofed itu ya matematika singkat cerita ketika ketemu para malaikat menghentikan ya amudi kenapa kamu sering belajar matematika supaya saya mentokhidkan engkau ajari para malaikat jadi malaikat dipanggil semua sama Allah dengarkan kajian imam amudi dengarin semua dia merangkan di bor hanya sedikit nisbat tusnaini arba'atin wakom sin sampai terus ilal wahid semuanya nisbat al-fari ilal asli tetap awalnya siji maksudnya jumlahnya alam galaksi planet santai tetap asal usul siji kabehku pengembangan nisbat al-fari ilal asli liyani dat sing wahid itu kabeh farun cabang mintil kalwahda mereka mampu kabehku kabehku kak Allah jadi angka sebanyak apapun itu ya nisbat al-fari ilal asli jadi dua yang enggak asli yang asli satu lima yang sama satu miliat yang sama satu triliun semua berapapun jumlahnya bilangan semuanya adalah farun minal wahid terus kata Allah ini ulama aku pinter tenan orang tau malekat kan monoton sekolah wiridhan wiridhan sudah gitu akhirnya padahal malekat ini pernah enggak terima ketika ulama itu masuk surga duluan karena kan wiridhan lama malekat tapi ternyata apa kata Allah kata terus wajar tidak di nafsu akal terbaiknya dipakai untuk saya kata Allah yaitu untuk litauhidi untuk mentauhidkan saya itu Imam siapa Amudi jadi dia terus saya punya kitab pernah ngaji sama Bahamun namanya kitab Al-Husunul Hamidiyyah itu ada ulama itu ahli gambar gambar kitab itu bergambar kita gambar wajar gambar wajar kitab itu gambar tapi tidak keramat kitab gambar tapi hewan Tauhid Sampai kan tidak mengarang kitab perimbun Dungu mahabbah yang di Jokotua mengijazai mahabbah lucu kan ada yang berizik berizik yang berizik sudah di 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 cerdas mengijazai ilmu laduni seribet di 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 cerdas mengijazai ilmu ternyata di akhir kitab dijelaskan gini semua gambar ini awalnya adalah dari satu titik jadi satu titik yaitu Allah sufanah bat Allah menggambar seruot apapun menggambar benang paling ruot awalnya satu titik apa dua titik satu titik makanya masyur dalam dawe para ulama Quran dikumpulkan di surat fatihah surat fatihah dikumpulkan di bismillah bismillah dikumpulkan di titik nyabak titik ini disebut karena liwat titik ini karena saya yang ada menjadi ada dan karena saya yang mau ada akan menjadi ada makanya semuanya kembali ke satu titik nuk totil wujud kayak apa ulama dulu jadi bismillah gak main bismillah eleng baik ini nuk totil wujud kita benar bertauhid kayak apa bulet gambar kayak apa ruwetnya tetap dimulai dari satu titik mau kayak apa jumlah angka angka itu dimulai angka satu nah sampean saya harapkan nanti kalau ketemu Allah itu Allah bangga dengan sampean kalau mulang tauhid malekat orang yang tepiki kalau mulang malekat itu cita-cita terbesar saya mulang malekat mulang sampean sebuah senyatin pengen keren mulang dimaksud malekat jibreel Mekail itu malekat elit maksudnya awam kalau malekat ini papan atas halim banget saya kenapa ngomong demikian saya ini punya tafsir namanya tafsir Al-Qurtubi itu Al-Qurtubi termasuk anggap mufasir hebat beliau ketika ngendikan wa'idhqa larab bukalil mala'ikadi cak terus walhasil malekat itu terus protes ataj alufiha mayyus idufiha wa'as wikud itu kan ada pertanyaan di tafsir itu bagaimana mungkin malaikat itu protes kepada Allah padahal malaikat itu terkenal loyal sama Allah gak pernah intervensi gak pernah bugat kenapa ini kok ada cerita malaikat kok bugat atas alufiha itu awamnya malaikat bukan yang kayak jibril itu malaikat-malaikat yang gak ada namanya awam jadi jangan bayangkan yang protes itu kayak malaikat jibril jadi harus dibedakan saya tentu kalau ngajar malaikat yang milih yang ini yang yang gak jelas namanya ini sudah kalau jibril ya gak mungkin diulang itu apa alam quran usepi roh aku ribet kan malah lana israel berulang tersinggung di pelak tanah semuntas ribet mikael berulang tersinggung kira didonasi bagian duit dan bagian resmi ribet ismulang malaikat yang awam saya itu termasuk hilang hilang iskal saya janggal saya karena tafsir kortubi dulu saya itu iskal mau malaikat kok meng-evaluasi kebijakan Allah itu artinya akan gini ya Allah engkau mengangkat adam sebagai khalifah padahal potensi adam itu adalah ifsat ya atas alufiyah mayusitufiyah wasfikuddimah kata malaikat itu kan paradok kalimat yang paradok paradoknya begini ya Allah tolong evaluasi engkau mengangkat adam sebagai khalifah potensi adam adalah merusak bumi kita ini selalu mensucikan engkau itu kan paradok kalau mereka mensucikan awardnya mensucikan juga menikhtimal khotok mensucikan bahwa Allah itu tidak mungkin salah ini bilang mensucikan kok saya mensucikan engkau tapi kok dalam hal ini kok salah gitu mengkarwan adam mengangkat makanya Allah juga mengkudari mojo tasbeh kok evaluasi ya kan maknanya mentasbehkan Allah apa mensucikan dari semua kesah lahan kekurangan ini bilang baca tasbeh kok menganggap Allah itu perlu devaluasi kebijakan tolong pikir ulang mungkin kurang detail wakhir Allah tersinggung masyur itu ditafsir meskipun tafsir itu sebagian isra'iliyad keterusan keterusan itu rhodok isra'iliyad tapi corak setuju isra'iliyad rhodok rhodok gitu bukan masyur akhirnya lah apa alasannya adam kok salah bani adam akhirnya adam ini kemudian terganti ke bani adam dan itu jadi perdebatan ahli tafsir apakah domir itu harus kembali ke asal apa boleh ke pengembangannya misalnya adam itu kan disitu disebut padahal adam yang nabi ini gak pernah yusfi kudima gak pernah yusfi kudima ya saya ulang lagi adam yang nabi itu kan gak pernah ngalami atas alufiyah mayus kudima berarti adam ini nanti yang nakal yang sampai senang perteman darah itu adamnya apa anaknya anaknya kan itu jadi perdebatan ahli tafsir walhasil singkat cerita malekat ini gak salah nyatanya kita tahu kan perang di irak di siria perang zaman belanda bani adam itu senang sakut dimah tapi ternyata malekat ini ditegur sama Allah yusfi manusia salah itu benar mergurata kudima masyur terus dicerita israel lihat itu ada malekat dia jajal kudima dua jajal tenan dikudima nafsu medun ketemu wongadus langsung merkosa gak anansi orang kenalan se terjari Allah lumayan manusia orang kudima wura wura hasil terus malekat terbang gak bisa ini kata cerita israel lihat kamu harus menentang cerita ini tapi saya setuju singkat cerita pertanyaannya adalah mungkinkah malekat melakukan kesalahan padahal termasuk salah adalah protes kepada waswanahu padahal dijawab dijawab oleh imam kurtubi hum awam malekat itu awam malekat jadi kita harus membedakan malekat yang papanatas yang asos kalau dalam tafsir modern sebut malekat yang asos kayak jibril mikail ada malekat awam yang awam ini ya biasa yang bilang itu kan paradok paradoknya ya Allah engkau mengangkat Adam jadi khalifa itu kayaknya salah harusnya akan mengangkat kita karena kita ini yang selalu mensucikan engkau lu mensucikan Allah kok menganggap Allah mungkin salah dalam bikin kepu itu makanya hati-hati kalau baca tasbah kalau Allah maha suci ya sudah suci dari segala kesalahan kekurangan jika wiridahnya rasulullah yang diajarkan kita subhanallah bihamdi adata khalqih waridwa nafsi wazinata arsi medata kalimati jangan subhanallah pakai versi kamu Allah maha suci ternyata kamu punya khayalan tentang Allah kalau khayalan kamu salah berarti mendudukkan Allah tidak sesuai sifatnya Allah makanya ahli tauhid terus punya ilmu yang namanya apa yang ada di hatimu bahwa Allah seperti ini hakikannya Allah tidak akan seperti itu karena Allah karena ini masalah-masalah sensitif dan itu yang salah saya ulang lagi awamul malaika kata Imam Kurtubis awamul malaika ya saya saya teruskan seperti keinginannya Rasulullah sallallahu alaihi wassalam terus sedikit terakhir ana rasulullah sallallahu alai aslam kanalayana mukhatta yakru' alif lamim tanzil watabarok alaydi biyatil mulku waqala les antawuf yufaddila nikula suratin fil quran bisab'i nah hasanatan jadi diantara kelebihannya surat tabarok adalah mengungguli umumnya surat dengan kelas 70 kali derajat jadi keunggulannya surat tabarok bisa di bawah surat-surat yang lain sudah ini surat tabarok agak panjang tapi alhamdulillah dari semua itu surat tabarok kalah jadi ini nikmat terbesar kita karena tidak perlu tabarok porsi ini diturunkan jadi apa kul makanya banyak traweh main kul itu bukan cari cepat itu dalile musal sal ilah rasul sallallahu alaihi wasallam jadi ada sohabat itu kalau ngimami main kulhu di Indonesia masih mendingan kulhunya rokaat kedua itu enggak sohabat ini rokaat pertama kulhu kedua kulhu masih mendingan di Indonesia dipakai selingan rokaat kedua singkat cerita sohabat yang makmum ini lama-lama mangkel matur ya rasulullah ini orang yang kau pasrai jadi imam itu sering main kulhu akhirnya nabi memanggil ya fulan kenapa kamu suka baca kulhu li'annaha sifatul rahman karena dalam surat kulhu itu semuanya menerangkan sifatnya Allah ta'ala maka saya suka itu nabi saat itu juga dapat wahyu ya muhammad kasih tahu orang itu ini ukhibu saya suka dia karena dia suka kulhu itu itu riwayat yang lebih mengembirakan jadi tidak usah tabarak cukup dan itu lebih mutawatir makanya kalau legenda dunia kiyai itu kan ini ada cucunya si Dina Ali siapa yang bisa hatam Quran sekian menit yang menang si Dina Ali karena baca kulhu sampai tiga kali yang dianggap tak dilul Quran sudah sama dengan baca Quran jadi ini ijazah terakhir ini jadi porsinya tambah turun tambah turun saya itu suka saya itu punya banyak penggemar lah di Jogja di Jakarta memang agama ini harus mudah saya itu kalau baca kulhu itu sampai nangis nangis saya bukan karena paham atau hari itu enggak sebaik itu Allah masa gara-gara apal kulhu main kulhu dicintainya ya karena mengobohin benar-benar yang baik makanya saya punya teman itu kurang ajarannya Masya Allah kalau tes ditanya rukun islam berapa nawakidul wuduk berapa mubti tatu sholat berapa semuanya dijawab lain-lain terakhir ditulis kafir pak nyala ini nyala lain-lain kafir apa enggak gurunya bingung kan di 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 akhirnya siapa yang berani berani yang berani yang berani yang beli disurati orang tua kalau ini mau sarang era kuno jadi lugu surati orang tua ini tidak susah orang tua disurati tenang bapakku buta huruf disurati tidak efek bapaknya buta huruf nah di islam saya ulang lagi di islam dengan tanda kutip kesalahan-kesalahan kecil gini itu zaman nabi sohabatnya nabi itu kabah itu diberkah makanya enggak ada ilmu sebarukah kayak zaman nabi orang goblok itu diberkah sampai nabi ngintikan aksaru ahlil jannah albuluh aki-aki penduduk suarga itu orang goblok orang goblok itu dimantel itu juga ada pengeran nabi itu pernah disumasi orang goblok itu nabi kan cerita kiamat gini-gini yang kemarin enggak jadi itu kiamat di indonesia berapa kali ya 999 terus 2000 berapa 12 terus jumat apa kan sering mau ada kiamat saya sering ditanya tamu entah ini kiamat yang putih entah ini bareng aku anak-anak mengungkarkan layak alam muha ilah bukas bakas enggak misalnya tenang ya tenang segera aku enak aku enggak walaupun sesuatu tajak ngantai kiamat rasidu kiamat aneh-aneh saya ulang lagi ketika nabi cerita dasarnya kiamat itu sohabat itu enggak mikir mereka orang-orang pinter semikir orang desa ya rasulullah matasa engkau itu cerita kiamat terus tapi enggak jelas tanggalnya lalu itu kapan wah paget sohabat pinter juga kalau cerita itu ada tanggalnya dong ini kan cerita terus tapi enggak jelas tanggalnya apa diamuk orang desa orang diamuk nabi meneruskan meneruskan tentang awalil kiamah masih menerangkan awalil kiamah dibalik ini lagi ya rasulullah matasa lalu kiamat itu kapan nikolai jazai jadi bodoh tapi itu tidak apa hal ampun kalau kadang jadi pinter tidak nyesal ribet dikongkong pak najib gara-gara pinter padahal kamu bodoh sewarga ribet kan sendiri wangi jadi ngalim sepuling bodoh yang melak suwarga penggelombang kedua itu pengumumannya siapa pencinta nabi pencinta wang alim masuk suwarga yang pertama seleksinya agak ketat yang kedua itu mukhibin cukup jadi suwarga ketemu wah repot akhirnya ketika nabi tidak jawab suhabet itu banyak yang analisis karihama kola ada yang bilang memang nabi tidak dengar ada yang analisis samia wakariha makola sebenarnya nabi itu dengar tapi tidak suka karena pas sutbah diket di intrupsi karena diulang ulang lagi akhirnya Arobi tadi mengulang lagi akhirnya nabi jawab karena nabi itu orang yang sangat pinter jawab kamu berani tanya kiamat kapan persiapan kamu apa menang apa nabi tanya persiapan saya kalau solat saya biasa bangga solat biasa 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 tapi saya mencintai apa jawabannya nabi almar umah aman ahab dan itu melegenda seluruh dunia baru kayak bedui jadi semua orang yang hafal khadis almar umah aman ahab itu baru berkah orang bedui dan khadis itu mutawatir karena dikatakan nabi ketika khutbah orangnya banyak yang hadir banyak barok yang bedui di sopan santu mujizat nabi seringnya gara orang bedui nabi khutbah cerita akhirat cerita kebaikan ya rasulullah khutbah mohon bakas akhirat kebaikan sekarang itu tidak ada hujan sekarang harta hilang semua hewan hewan sudah mau mati semua kekeringan mohon jangan bangkas nikum mohon jangan hutan mohon nabi langsung hujan puras seminggu sapi tidak mati hausan tapi kelentir ya rasulullah orang mati mati tenggelam santai desa minta doa hujan supaya hewan bisa minum dan seger malah kelentir nabi itu menang terus terus itu orang desa betapa barokanya orang desa orang tahu betapa rasulullah itu sekali ngendikan alam harus tunduk jadi itu sekali ngendikan alam harus ngikuti jadi nabi misalnya ngentikan hujan itu panitia hujan malekat hujan harus menuruti nabi ngentikan berhenti juga harus berhenti maka suci ternyata kamu punya khayalan tentang Allah kalau khayalan kamu salah berarti mendudukkan Allah tidak sesuai sifatnya Allah makanya ahli tauhid terus punya satu pakem ilmu yang namanya apa yang ada di hatimu bahwa Allah seperti ini hakikannya Allah tidak akan seperti itu karena Allah karena ini masalah-masalah sensitif dan itu yang salah saya ulang lagi awamul malaika kata Imam Kurtubi awamul malaika saya saya teruskan seperti keinginannya Rasulullah sallallahu sallallahu sallam terus ini terakhir anak rasulullah sallallahu 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 wa tabarok wa tabarok laithi biyatil mulku wa qala les antawuf yufad dila nikula surat fil quran bis sab ina has sanatan jadi diantara kelebihannya surat tabarok adalah mengungguli umumnya surat dengan kelas 70 kali derajat jadi keunggulannya surat tabarok itu di bawah surat-surat yang lain sudah ini surat tabarok agak panjang tapi Alhamdulillah dari semua itu surat tabarok kalah jadi ini nikmat terbesar kita karena enggak perlu tabarok porsi ini diturunkan jadi apa kul makanya banyak traweh main kul itu bukan cari cepat itu dalile musal sal ilah rasul sallallahu wala jadi ada sohabat itu kalau ngimami main kul di Indonesia masih mendingan kul rokaat kedua itu enggak sohabat ini rokaat pertama kul kedua masih mendingan di Indonesia dipakai selingan rokaat kedua singkat cerita sohabat yang makmum ini lama-lama mangkel matur ya rasulullah ini orang yang kau pasrai jadi imam itu sering main kul akhirnya nabi memanggil ya fulan kenapa kamu suka baca kul lian naha sifat rohman karena dalam surat kul itu semuanya menerangkan sifatnya Allah ta'ala maka saya suka itu nabi saat itu juga dapat wahyu ya muhammad kasih tahu orang itu ini ukhibu saya suka dia karena dia suka kul itu itu aja hafalkan itu jadi itu riwayat yang lebih mengembirakan jadi enggak usah tabarak cukup dan itu lebih mutawatir makanya kalau legenda dunia Qiyai itu kan ini ada cucunya ada cucunya si Dina Ali siapa yang bisa hatam Quran sekian menit yang menang si Dina Ali karena baca kulhu sampai tiga kali yang dianggap tak dilul Quran sudah sama dengan baca Quran jadi ini ijazah terakhir ini jadi porsinya tambah turun tambah turun saya itu suka saya itu punya banyak penggemar di Jogja di Jakarta memang agama ini harus mudah saya itu kalau baca kulhu itu sampai nangis nangis saya bukan karena paham atau hari itu enggak sebaik itu Allah masa gara-gara apal kulhu main kulhu dicintainya ya karena mengobain benar-benar yang baik makanya saya punya teman itu kurang mengajarnya masya Allah kalau tes ditanya rukun islam berapa nawakidul wuduk berapa mufti tattu sholat berapa semuanya dijawab terakhir ditulis kafir pak sama nyala ini nyala 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 guru ini bingung kan di nyala 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 kafir pak akhirnya sudah ribet ribet pertanyaan apa itu ma bukti sholat ilai ilai tapi jangan tiru gurunya sampai ngakak wani kafir siapa yang berani ngakak ilai 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 yang yang beli disurati orang tua kalau mau sarang era kuno jadi lugu surati orang tua ini gak susah orang tua mu disurati tenang bapak buka huruf di islam saya ulang lagi di islam dengan tanda kutip kesalahan kesalahan kecil gini zaman nabi sohabatnya nabi itu kabah itu jadi berkah makanya gak ada ilmu sebarukah kayak zaman nabi wong goblok jadi berkah sampai nabi ngentikan aksaru ahlil jannah albuluh aki-aki penduduk suargo itu wong goblok mergok wong goblok iya tapi dimantel itu itu juga wanya pengeran nabi itu pernah disumasi wong goblok itu nabi kan cerita kiamat gini yang kemarin gak jadi itu kiamat di indonesia berapa kali ya 999 terus 2000 berapa 12 terus jumat apa kan sering mau ada kiamat saya sering ditanya tamu kiamat yang putih ini ini bareng aku aneh 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 Ya Rasulullah Matasa'ah, kok itu cerita kiamat terus tapi gak jelas tanggalnya, lalu itu kapan? Wah paket sahabat, pinter juga Kalau cerita itu ada tanggalnya dong, ini kan cerita terus tapi gak jelas tanggalnya Apa yang diamuk, orang besok Orang diamuk, maka tidak Nabi meneruskan, meneruskan tentang Ahwalil Qiyamah, masih menerangkan Ahwalil Qiyamah Di balai ini lagi Ya Rasulullah Matasa'ah, lalu kiamat itu kapan? Ini kalau ijazah, jadi bodoh tapi untuk rindahnya buat alam pun Kalau lah kadang jadi pinter gak nyesal loh, ribet Di kongkongan Pak Najib barengin, gara-gara pinter Padahal kok ya orang bodoh lah melibu suargo, ribet kan? Sediri wangi jadi orang alim, sepuluhnya orang bodohnya ya melibu suargo Penggelombang kedua itu pengumumannya siapa pencintaan Nabi, pencintaan orang alim masuk suargo Yang pertama seleksinya agak ketat, yang kedua itu ya Muhyiddin pun cukup Jadi sebenarnya suargo ya ketemu, gak jelas-jelas nih Wah repot ya Akhirnya ketika Nabi gak jawab, sohabat itu banyak yang analisis kariha makola Lam yasma, ada yang bilang lam yasma, memang Nabi gak dengar Ada yang analisis samia wa kariha makola, sebenarnya Nabi itu dengar tapi gak suka Karena pas sudbah dikit, diintrupsi Karena diulang-ulang lagi akhirnya si Arobi tadi mengulang-ulang lagi akhirnya Nabi jawab Karena Nabi itu orang yang sangat pinter jawab Kamu kok berani tanya kiamat kapan, persiapan kamu apa Fawawahi ma'atatullaha kabirah sholatin walasyamin walakata wakata wakata Walakin ni'ukhi buka, menangis sepede Apa Nabi tanya persiapan saya, oh kalau sholat saya biasa, biasa kok bangga Wesong disong, biasa kok Fawawahi ma'atatullaha kabirah sholatin saya, sholatnya biasa Kuasa biasa, maksudnya saya wajib-wajib tak lah, gak aneh-aneh Tapi walakin ni'ukhi buka, tapi saya ini mencintai kau Apa jawabannya Nabi? Almar, umat, aman, ahabah Dan itu melegenda seluruh dunia Barokai beduwi Jadi semua orang yang hafal khadis Almar, umat, aman, ahabah Atau antama, aman, ahabah Itu barokatuh hadal beduwi Karena berkahnya orang beduwi Dan khadis itu mutawatir karena dikatakan Nabi ketika khutbah Orangnya banyak yang hadir Barokahnya orang beduwi Gak disopan santu Mujizatnya Nabi seringnya gara-gara orang beduwi Nabi khutbah Cerita akhirat, cerita kebaikan Ya Rasulullah, khutbah mohon bakas akhirat kebaikan Sekarang itu gak ada hujan Halakatil amwal Sekarang harta hilang semua Hewan-hewan sudah mau mati semua karena apa? Kekeringan Mohon jengan rosa bakas nikum Mohon jala hudan mohon Nabi, nabi ya Langsung Allahumma, langsung hudan Tuh pures Nak jari ulama lah Mbak Nabi baru ada gelos putih Hudan seminggu Nanti akhirnya Sapi ini gak mati Kekera Hauzan tapi kelentir Parani lah Nabi Ini orang rosa salah Ya Rasulullah Ini orang rosa bakas nikum Ini orang rosa mati Ini mati Tenggelam Sampai Desa minta doa hujan Supaya hewan-hewan itu bisa minum Dan seger Dan ini malah Keklentir Nabi itu menurut Makanya enak jadi Nabi itu Tapi kamu gak mungkin Sudah tutup Sudah gak mungkin Makanya Nabi itu pernah minta Dalam satu Ma'idah Ya Fulan Saya ambilkan zirok Zirok itu Kaki kambing yang depan Diambilkan Ambilkan lagi Ambilkan lagi Ya Rasulullah Bukankah kambing Hanya punya zirok dua Kaki depan dua Andai kan kamu bilang Iya Maka akan ada Selalu Akan ada Selalu ada zirok Selagi aku minta-minta Karena alam ini Akan mengikuti Jadi Nabi misalnya Mau dahar gitu ya Kok Nabi ngintikan Ya jabir Ini jangan kamu Nantas yang ngetas Harus saya Ini cukup Untuk makan orang banyak Nabi sekali ngintikan cukup Nasi ini punya konstitusi Harus cukup Karena Nabi ngintikan Cukup Itu hebatnya Nabi Beliau Punya Spesial Alam ini harus Nurut sama beliau Makanya disebut Waddubu wal ghozala Zadhanila kabir risalah Semuanya itu harus Tunduk Akhirnya Safaat-safaatnya Nabi Gara-gara Saya itu Pengagum Punggudu ya Termasuk Hadisul Araf Ada orang Disa tanya Ya Rasulullah Nanti kalau saya mati Yang ngisap siapa Allah Wah bagus lah Terus mulai Barang mulai Nabi Dipanggil lagi Ya Arobi Kenapa kamu tertawa-tawa Terus pulang Ya bagus lah Kalau yang ngisap Selama ini hubungan Sama Allah Saya baik-baik saja Tapi Nabi Makanya ini unik Islam itu agama yang unik Agama yang berkah Yang alimnya Ketulungan Yang bodoh juga Ketulungan Karena memang agama ini Untuk semua Lil'alamin Untuk semua Maka kata Maka kata Imam Ghazali Allah mengutus Nabi itu Diutus ke Raja-Raja Diutus ke Pedagang Diutus ke Aromil Diutus ke Fukoro Diutus ke Birokrat Diutus ke Apa saja Bahwa Semua yang Mengapresiasi Kenabianya Nabi itu Mulai Raja Pedagang PNS Birokrat Orang miskin Orang apa saja Yang mengapresiasi Ta'wanya Rasulullah Sallallahu alaihi Wassalamualaikum Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Zulia Nazinina Muhammad Wala Nazinina Muhammad Rabbi Az-Zillim Az-Zillam Mubarak Wanda khairul Muzzilin Allahumma Ta'alain Wabal Khair Wabal Barokah Wabal Nima Wabal Rezuki Wabal Kwadi Wabal Sihah Wabal Salamah Wabal Jannah Allahumma Fina Minkul Ibalai Dunya Wada Bila Akhirah Was Rif An Nabi Al-Quran Al-Azim Nabi Kala Karim Saru Dunya Sarul Akhirah Dih Ghafar Lahum Lahum Birahmatika Ya Arham Rahimin Allahumma Suli Al-Sahidina Muhammad Dib Al-Quala Wadawai Awafiyyatil Abdani Wasifai Al-Nuril Absari Wadiyai Al-Ali Al-Sahabih 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 Allahumma Yaman Nur Fisiri Al-Sahabih 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 Allahumma Arzukna Mudaba'dan Sallallahu Ulamai Wa'amidna Bimawti Suhadai Wa'anzurna Yawm Al-Kiamati Fizumrat Al-Auliyai Wadakhila Jannata Ma'al Anbiya Al-Musalam Rabbana Hablana Min Azwaj Nawa Duryatina Karad Ayun Wajalna Lila Muddakina Imama Rabbana Latuzi Kulubana Wadayt Hadaytana Wahablana Wladun Karrahma Rabbana Adina Fid Dunya Hasana Wafil Akhirati Hasana Wakina Adabanna Allahumma Inna Salukardaka Waljannah Wanna Udubika Min Sahadika Wannar Ya Al-Limin Al-Syir Min Al-Lat Adika Sidra Anna Wa'afina Wa'afu Anna Wa'kunnana Haythukuna Ya Allah Biha Ya Allah Biha Ya Allah Bi Husnil Khadima Ya Allah Biha Ya Allah Biha Ya Allah Bi Husnil Khadima Ya Allah Biha Ya Allah Biha Ya Allah Bi Husnil Khadima Allahumma Inna Saluka Zizadatan Fiddin Wabarakatan Fil Umri Wasiadan Fil Jasad Wasiadan Fil Rizki Wadawadan Qobla Al-Maut Wasahadatan Indal Maut Wa Maghfiratan Ba'dal Maut Wa Afwan Indal Khisab Wa Amanan Minal Adab Wa Nasiban Minal Jannah Wa Nasiban Minal Jannah Wa Nasiban Minal Jannah War Zikna Nadara Illa Wajikal Karim Wasallallahu Alhamdulillah Wa Alihi Wasallam Subhan Ar-Rabbi Karrabil Izzati Amaya Shifun Wassalamun Alal Mursalina Alhamdulillah